Saya benar-benar mau tepuk tangan Terima kasih Anda telah berhasil Memberikan Satu pertontonan yang Membuat orang lain tertawa Namun itu seolah-olah bombastis di dunia muslim Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi berjumpa Dengan saya di channel ini Terima kasih untuk setiap rekan-rekan Yang mendukung perkembangan channel ini Dengan cara subscribe, like, komen, dan share Tuhan memberkati kita semua Kali ini kita akan membahas Seorang mu'alab yang bernama Kristianti Zafran Dalam video kesaksiannya Setelah mu'alab Katanya ada sahabatnya yang menawarkan Uang 500 juta Supaya dia kembali kepada Imannya yang sebelumnya Sekarang kan dia udah muslim Jadi mau kembali Jadi ada teman dekatnya Waktu kecil katanya Menawarkan 500 juta Lalu kurang Ditambahi menjadi 1 M Ternyata masih kurang Karena tidak cukup untuk beli rumah Di Yogyakarta katanya Blah-blah-blah Lalu tambahin Ditawarkan 2 M Dan seterusnya Ya hampir mirip sih Seperti Yang satu itu loh Mantan Romo katanya Yaitu Pengakuannya Ditawarkan uang segini Sampai 2 M Baru diberikan istri Lalu dicarikan pekerjaan Dan sebagainya Ya Kalau tidak begini Memang tidak laku di dunia muslim Ya kasian Juga sih sebenarnya Tetapi Supaya tidak berlama-lama Mari kita lihat videonya terlebih dahulu Dan kita berikan tanggapan Teman-teman Ketika kita menyaksikan video Dari mu'alab yang satu ini Yang bernama Christian T. Zafran ini Saya benar-benar mau tepuk tangan Terima kasih Anda telah berhasil Memberikan Satu pertontonan Yang membuat orang lain tertawa Namun itu seolah-olah bombastis di dunia muslim Kenapa sebab kata-kata demikian Kalau kita menyimak ya teman-teman ya Jeli saja gitu Kesaksian ini kan dilandasi kata seandainya Seandainya aku menawarkan kamu sejumlah uang Supaya kamu kembali ke agama yang sebelumnya Atau menjadi Christian kembali Lalu ditawarkan 500 juta Lalu ada diskusi Kata Mbak mu'alab ini kurang Lalu ditawarkan lagi 1M Lalu hitung-hitung Kalau beli rumah di Jogja Ya dapat sih Tapi Gubuk-gubuk Seperti itulah ya Dan Ternyata Menurut dia masih kurang gitu Lalu diminta lagi Berapa? 2M gitu ya Wow luar biasa 2M bro 2M Wow Hanya untuk iman Supaya kata-kata kembali kepada Christian itu Rada-rada gak percaya Tetapi ini kesaksian dari mu'alab ini gitu ya Bagaimana menurut teman-teman Yang menyaksikan video ini Apakah ini Berita yang sama Atau 11-12 dengan Coach Stephen Yang mengaku Ditawarkan uang 100M 1 koper Dan juga 2M Rumah Istri Pekerjaan Apakah seperti itu ini? Kayaknya hampir sama ya Ya Karena memang dari kesaksian ini Ada yang janggal Karena ini memang Masih cerita seandainya Berandai-andai Ya bisa iya Bisa tidak gitu ya Tetapi Saya mau kita itu serius Menanggap yang begini Karena sudah sangat banyak Para mu'alab Yang memberikan berita Bombastis Mengenai dirinya selama Di Christian Lalu mengaku-ngaku di media sosial Untuk Memperoleh Panggung Di dunia Muslim Ya Sekali lagi Saya tidak mempermasalahkan Kamu pindah Menjadi Islam Karena itu Pilihanmu Sekalipun ada konsekuensi Ya Nah Tanggapan saya yang pertama Kalau memang ini benar Janganlah berandai-andai juga ya kan Kalau itu benar Saya Atau semua orang Pengen dong Supaya gak Gak sama Kesaksiannya dengan Yang lain-lain gitu ya kan Pengen dong Tunjukkan siapa orangnya Ya Tunjukkan siapa orangnya Lalu Kan ada tuh W.A. gitu kan Buktinya apa Isinya gitu kan Supaya kiranya tidak terkesan Meniru-niru Kesaksian orang lain Lalu memberitakan Kepada dunia Muslim Ditawarin tuh 500 juta Ditawarin tuh 1M 2M Untuk iman saya Supaya tidak terlalu Halu gitu ya Maaf nih ya Supaya tidak terlalu halu Karena Menurut saya tuh gak ada ya Seperti itu di dunia Kristen gitu Makanya saya bilang Jangan-jangan 11-12 ini Dengan kakaknya Ko Steven gitu ya Yang suka berbohong Untuk mencari panggung Di dunia Muslim Dan kasihan Umat Muslim Selalu dibohongi Para mu'alab yang begini Nah yang kedua Kebiasaan para mu'alab Memang selalu memberikan Berita-berita Bombastis Seolah-olah Wah Mempunyai posisi Waktu Di dunia Kristen Saya dengar-dengar Tidak ada posisinya Mbak ini di Kristen Pendeta juga enggak Romo juga enggak Aktivis juga enggak Dia hanya mengaku Pernah ke gereja Semua orang Pernah ke gereja kali ya Yang Muslim aja Datang ke gereja gitu Untuk sekedar silaturahmi gitu ya kan Enggak ada jabatannya di gereja Entah majelis apa Enggak ada gitu Entah evangelis seperti nandar gitu kan Comot-comot evangelis gitu Enggak ada gitu Terus Apa hebatnya ini Sehingga ditawarin uang 500 juta Ya Apa hebatnya gitu ya Lalu Enggak cukup 500 Jadi 1M gitu Ngomong kosong lah itu ya Lalu enggak cukup 2M Waduh Terlalu halu mbak Terlalu halu Kalau memang Mbak pindah dari Kristen menjadi Islam Ceritakan pertemuanmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang Anda percayai Enggak usah terlalu halu lah Karena enggak mungkin lah itu ada gitu ya Sampai 2M gitu Hanya untuk 1 orang Bahkan tidak ada juga jabatannya di gereja Ya Nah Ini yang terpenting Maksud saya katakan ya Kenapa saya beran mengatakan ini tidak benar ya Di dunia kekristenan Tidak ada pengajaran Yesus kepada kekristenan Kepada murid Untuk membeli iman seseorang Supaya berpindah masuk Kristen Tidak ada sejarahnya Ya Bahkan lebel-lebel kristenisasi Melalui segala sesuatu Bahan sembako itu pun tidak ada benar Itu hanya sebagai cara Bagaimana Tuhan mengajarkan orang Kristen Untuk berbagi kasih Ya Mengasihi orang lain Mengasihi orang lain Sebagai wujud kasih kepada Tuhan Ya Jadi kalau ada memang orang Kristen Yang melakukan yang demikian Diberikan uang 2M Tapi halu deh sebenarnya Itu halu gitu ya Kalau ada itu Ya Kalau ada itu Itu Kristen yang tidak mengerti Kitab suci Itu Kristen yang tidak mengerti Ajaran Yesus yang tertulis Dalam Alkitab Ya Maka saya bilang Siapa orangnya Kasih tahu Supaya ketika Bersaksi Oh ini orangnya Gitu loh Kami juga Oh ternyata ada orang Kristen yang begini Gitu loh ya Gitu Dan Mbak Jua kan tidak terlalu Nampak gitu ya kan Halunya gitu Jadi Silahkan dibuktikan gitu ya Silahkan dibuktikan Nah Di dalam kekristenan Percuma Memberikan uang Sejumlah uang Kepada orang lain Supaya kembali menjadi Kristen Percuma Tidak ada faydahnya Tidak ada untungnya Lagian tidak memperoleh Keselamatan juga kan Karena keselamatan Dalam kekristenan Itu berdasarkan Kasih karunia Di dalam Injil Gitu loh Jadi Percuma Memberikan sejumlah uang Sampai 2M Kepada seorang Seorang walak Yang tidak ada Jabatannya di gereja Atau di lembaga Lalu Ngomong seperti ini Percuma Tidak ada ininya Lagian kan tidak ada Pengaruhnya Sama kekristenan Gitu loh ya Nah Jadi sekali lagi Saran saya sih Untuk para mu'alak gitu ya Para mu'alak gitu Jangan saya Kalau kamu pindah Dari Kristen Menjadi Islam Itu pilihanmu Itu pilihanmu Mbak Terserah Ya Yang penting Ketika kamu pindah Jangan Melakukan Yang demikian Pindah Ada konsekuensi Pasti binasa Kalau menolak Kristus Ya Silahkanlah Hidup baik Jangan Membual Berhalu Seperti Yang Mbak Saksikan ini Silahkanlah Hidup baik Karena itu Untuk Mbak Sendiri Ya Kami akan tetap berdoa Supaya kiranya Para mu'alak Dan semua Muslim Boleh mengalami Kasih karunia Tuhan Tuhan Memberkati kita Semua Selamat menolak Selamat menolak